Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, untuk perkulihan kita kali ini materinya adalah kerusakan akibat gempa bumi. Nah, kita sudah mempelajari di perkulihan kita pertemuan sebelumnya bahwa kita mengetahui Indonesia ini merupakan wilayah yang terletak pada pertemuan jalur gempa utama. Ya, misalnya Pulau Sumatera. Nah, bencana gempa bumi ini selalu menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, juga korban harta benda. Nah, namun bukan gempa buminya yang menyebabkan banyak korban sebenarnya. Nah, melainkan karena rusaknya atau robonya bangunan yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi sebenarnya kerusakan, apa namanya itu, korban yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh kerusakan bangunan. Bukan akibat pergerakan atau gelombang gempa yang timbul. Nah, untuk meminimalisi kerusakan yang terjadi pada bangunan tersebut, nah, hendaknya kita mengetahui atau paling tidak kita bisa mengenal kerusakan seperti apa saja yang terjadi akibat gempa. Nah, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari bencana gempa gempa tersebut dan kita dapat melakukan penjagaan kerusakan. Terutama kita sebagai engineer sipil, kita harus bisa memiliki umum-umum dasar sehingga nanti kita bisa terapkan setidaknya untuk bangunan-bangunan yang kita miliki sendiri. Misalnya rumah kita atau gedung yang akan kita rencanakan atau kita desain. Nah, secara umum kerusakan yang terjadi akibat gempa itu beraneka ragam. Jadi, ada yang kerusakan ini bersifat kecil, bersifat sedang, bersifat besar dan seperti itu. Dan juga kita bisa melihat kegagalan struktur ini bisa ditimbulkan oleh beberapa penyebab. Misalnya terjadi kegagalan pada soft story. Apa itu soft story? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi pengertian secara umum soft story itu menunjukkan pada kondisi keruntuhan gedung yang biasanya terjadi pada gedung yang berlantai lebih dari satu dan kegagalannya terjadi pada lantai dasar. Nah, seperti itu. Itu contohnya terjadi pada bangunan-bangunan seperti ruko yang berlantai dua atau tiga lantai. Nah, lantai yang dasar itu rusak, namun lantai dua dan tiga itu masih bagus atau tidak terjadi kerusakan apapun. Kedua, misalnya terjadi kerusakan atau kegagalan itu karena detail bangunan yang tidak tepat. Itu kenapa? Karena di dalam perencanaan bangunan tahan gempa itu tidak digunakan filosofi-filosofi yang harus kita pakai atau aturan-aturan yang harus kita gunakan, tidak diindahkan atau tidak mengetahui sama sekali. Nah, misalnya apa? Nah, misalnya keidah bahwa kolom itu tidak boleh hancur lebih dulu dibandingkan dengan balok. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, maka kita bisa bikin kolom itu lebih kecil ukurannya atau tulangan gesernya itu tidak mencukupi atau tidak memadai, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kolom tadi hancur duluan dibandingkan dengan balok. Akibatnya apa kalau kolom hancur duluan dibandingkan dengan balok? Ya, akibatnya itu akan efeksi lebih parah, jadi kebutuhan secara global. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya apalagi? Kerusakan pada dinding bata. Nah, ini kebanyakan terjadi karena tidak ada struktur yang cukup atau yang cukup memadai. Ya, untuk menahan dinding terhadap arah lateral gempa, seperti itu ya. Nah, meski ada beberapa bangunan lain yang dinding batanya sudah dikekang dengan baik, gitu ya. Nah, jadi ada seperti tulangan pada bagian dindingnya. Nah, namun ada juga ikatannya terhadap beton itu kurang begitu kuat. Nah, sebabnya apa? Batanya sendiri tidak mampu menahan energi akibat gempa bumi tadi. Nah, terus apa lagi? Misalnya kerusakan terjadi akibat mutu beton yang kurang baik. Nah, jadi di beberapa bangunan tulangannya masih terpasang dengan rapi, jengkang tidak terlepas, tulang utama tidak bernamburan. Tapi justru inti betonnya itu, si betonnya itu hancur lebur yang menandakan bahwa kualitas betonnya terpasang itu kurang baik. Jadi, identifikasi kerusakan bangunan ini perlu sekali kita pelajari atau kita kenal sehingga kita bisa melakukan antisipasi atau setidaknya kita bisa membuat adjustment terhadap kerusakan terjadi ini tipenya A, B, C, D, atau dan sebagainya. Nah, baiklah, ini kerusakan akibat gempa bumi ya. Sekarang kita lihat, kerusakan akibat gempa bumi ini terdiri dari beberapa macam. Jadi, bisa yang pertama itu kita sebut dengan kerusakan permukaan tanah atau surface floating. Nah, ini maksudnya apa sih kerusakan ini? Itu bisa dilihat pada permukaan tanah. Permukaan tanahnya sendiri itu misalnya dia menjadi sudah tidak rata lagi atau bergelombang atau dia memisah satu sama lain dan sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan surface floating tadi. Contohnya, nanti saya akan melihatkan lebih di jalan. Kedua, yaitu kerusakan struktur akibat getaran di permukaan bumi. Nah, yang ini, ini kita lihat pada strukturnya. Jadi, akibat gempa bumi, akibat getaran di permukaan tanah. Tadi, bagaimana sih efeknya terhadap struktur misalnya? Efeknya terhadap bangunan kita? Lalu, apalagi namanya itu, kemudian pada infrastruktur yang ada di situ, misalnya jalan kata, jembatan kata, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kerusakan akibat perlongsoran lereng tanah. Jadi, akibat gempa bumi tadi bisa berefek dan minum terhadap terjadinya bencana lain, seperti longsor, lereng, tanah. Nah, kalau yang keempat, yaitu kerusakan akibat bencana tsunami. Ini juga termasuk efek lain daripada gempa bumi tadi. Jadi, pertamanya itu terjadi gempa, kemudian, apa namanya, lanjutannya, ya. Itu akan terjadi bencana tsunami, seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Nah, yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah kerusakan permukaan tanah atau surface floating. Ini contohnya apa? Contohnya misalnya tanah terbelah, ambles, dan terbuka, gitu ya. Jadi, tanahnya itu, apa namanya, itu memisah, gitu. Kemudian, kelihatanlah di bawahnya itu lapisan buminya seperti apa, gitu ya. Atau bisa juga ambles tanahnya, jadi untuk ke bawah. Nah, kemudian, terbuka, ini yang nggak beda jauh dengan tanah belah. Kemudian, yang kedua ada liquefaksi. Ini berbeda dengan yang pertama. Kenapa? Karena liquefaksi ini adalah suatu, apa namanya, itu kejadian, ya. Suatu kejadian yang gempa bumi yang terjadi pada daerah dengan struktur tanah yang tidak biasa atau struktur tanah khusus. Bagaimana itu terjadi? Nanti kita coba lihat. Nah, yang pertama tanah terbelah, ambles, dan terbuka. Anda bisa lihat ini. Jadi, ini yang gambar pertama yang kecil, itu figure one. Surveys for ruptures during the 1990s. Loosen a quick along the deep dark segment of the Philippine console. Jadi, itu bukan seperti teraseringnya sawah, ya. Tapi, itu adalah, apa namanya, itu kejadian tanah terbelah, ambles, dan terbuka. Jadi, kalau dilihat dari atas, itu seperti teraseringnya sawah, gitu. Nah, tapi ternyata itu, apa namanya, kita lihat di gambar yang dibawahnya, nah, ternyata itu adalah efek daripada terjadinya halting tadi, atau tanah terbelah, ya. Jika terjadi gempa bumi, kebetulan lempengnya itu berpindah satu sama lain. Nah, efek pindahnya itu adalah ternyata memisah. Nah, memisah sehingga ada bagian garis-garis belahan yang bisa dilihat di situ. Nah, ini contohnya, kejadian ini terjadi di Filipina. Filipina fault zone. Jadi, di Filipina itu juga ada bagian fault zone, atau zona patahan, ya, zona patahannya aktif. Zona patahan aktif yang menyebabkan, suatu waktu dia bergerak aktif, sehingga menyebabkan tanah terbelah, ambles, dan terbuka. Nah, pada daerah ini, memang di Filipina, saya pernah baca penelitiannya, ataupun data di sana, bahwa mereka sudah punya peta zona untuk likifaksi, sehingga daerah yang mengalami, atau daerah yang mempunyai fault aktif, yaitu zona patahannya aktif, di sana itu sudah dibuat sebagai zona yang dilarang untuk membangun suatu bangunan. Jadi, nggak boleh ada bangunan apapun yang dibangun pada zona patahan aktif tersebut. Ya, misalnya, Anda bisa lihat di foto berikut, itu pada bagian zona itu, nggak ada bangunan yang dibangun, tapi mereka bisa melakukan aktivitas lain, seperti aktivitas pertanian, yang menanam sawah, pagi, seperti itu, itu yang bisa, apa namanya, dilakukan, dan aktivitas yang lebih aman atau safety. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya untuk tanah terbelah, ambles, dan terbuka. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini juga contoh tanah terbelah, ambles, dan terbuka yang berimpak atau ber, apa namanya, itu terjadi pada jalan raya. Jadi, impact-nya apa? Impact-nya adalah jalan rayanya jadi terbelah. Seperti itu ya, kalau menurut saya ini sangat mengerikan sekali jika terjadi di daerah kita atau kita melihatnya secara langsung. Anda bayangkan, Anda seperti bapak yang ada di situ, lalu Anda melihat ke bawah, gitu, terlihatlah lapisan bumi yang ada di dalam, gitu ya. Kalau sering nonton film, mungkin, apa namanya, sering ada kejadian seperti ini. Ternyata di film itu memang ada kejadian. Nyatanya bahwa tanah terbelah di jalan raya. Seperti itu. Nah, akibatnya jalan raya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian keamanan juga orang yang lalu lintas di sana, baik itu berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan tidak bisa dipakaikan ataupun tidak aman, gitu ya. Nah, kemudian kerugiannya ya, kerugian infrastruktur. Akibatnya apa? Jalan yang terganggu tidak bisa lewat lalu lintas sehingga satu daerah mungkin bisa jadi terisolasi dengan daerah lain ataupun dengan pasar yang akan berhubungan dengan ekonomiannya. Seperti itu. Akan berpengaruh sangat luasnya apabila hal ini terjadi. Nah, oke. Ini lagi ya. Contohnya ambles. Nah, coba lihat. Nah, ini jalan raya juga. Jadi, ketika terjadi gempa bumi, efeknya adalah amblesan. Terus itu keamblesan. Nah, jadi jalan raya-nya sudah tidak rata lagi. Nah, dia bergelombang. Bahkan struktur yang ada di sekitarnya juga sudah hancur semuanya. Ini saya ambil gambar dari kejadian gempa palut pada tahun 2018 ya. Oh, tahun 2018 ya. Nah, ini dia efeknya sangat parah sekarang. Satu lagi, ini juga masih daerah Palu. Jadi, ini terjadi tanah yang ambles ya. Tanah ambles. Semuanya rusak. Pas struktur jalan rusak, rumah rusak. Bayangkan korban yang, apa namanya itu, banyaknya korban yang terjadi di daerah ini. Kemudian kerugian harta benda ya. Kerugian infrastruktur. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, oke. Kemudian kita lihat liquefaksi. Ya, liquefaksi. Oke. Nah, liquefaksi suatu fenomena. Fenomena ini terjadi ketika gempa bumi melanda, Palu, Sulawesi Tengahnya, contohnya. Ya. Nah, pada tahun 2018 ya, 28 September, tepatnya itu terjadilah gempa bumi yang diikuti oleh liquefaksi. Nah, efeknya apa? Nah, efeknya adalah suatu perumahan, suatu kawasan, suatu kecamatan mungkin ya, suatu kecamatan itu jadi hilang. Nah, dihilangnya gimana, Bu? Jadi, ini semuanya, apa namanya itu, tergerus. Tergerus semua perumahan, tergerus sampai permukaan tanahnya juga bergerak. Bergerak. Kok bisa bergerak, Bu? Kok bisa tergerus ya? Kok bisa berjalan permukaan tanahnya? Sehingga rumah-rumahnya semuanya berjalan ya? Rumah-rumahnya jalan. Jadi, kalau mungkin Anda bisa lihat video-video gempa bumi di Palu tahun 2018 itu ya, Anda lihat orang berdiri di atas rumah. Rumahnya di atas permukaan tanah, bukan di air, tapi rumahnya berjalan terhadap rumah. Itu sangat mengerikan juga. Nah, ternyata ini telah mengakibatkan 1747 perumnas baloroa rusak, hancur ya, bahkan hilang. Kemudian 744 kampung ketoboh itu juga mengalami kerusakan. Nah, kalau dibilang di berita itu, dikevaksi itu namanya ambles katanya. Kemudian ambles masuk ke dalam tanah. Nah, ini bukan lagi masuk ke dalam tanah. Kemudian material benda di permukaan tanahnya hancur. Kemudian, apa yang dilakukan pemilihannya oleh pemerintah? Jadi, dilakukan suatu rekayasa setelah gempa terjadi itu dan tidak ada guncangan lagi. Rekayasanya apa? Yaitu membuat peta mikrozonasi gempa dan likifaksi di Indonesia. Jadi, sebenarnya pada zona likifaksi atau pada zona yang terjadi, pada zona yang tanahnya itu tidak stabil, seperti itu ya. Tidak stabilnya gimana sih, Bu? Nanti ada videonya. Nah, pada zona likifaksi ini harus dibuat suatu aturan oleh pemerintah, bahwa itu tidak boleh dibangun apapun, terutama untuk perumahan. Karena suatu waktu ketika lempeng itu aktif, maka tanah yang berada di kondisi likifaksi ini akan dia bergerak. Nah, akan dia bergerak seperti yang terjadi pada tahun 2018. Nah, syarat pemicu terjadinya likifaksi atau pembuburan tanah dan batuan muda akibat disarang gempa. Nah, keempat hal itu adalah satu, syarat pemicu terjadinya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena dominannya keberadaan tanah berbutir kasar. Nah, dominannya tanah berbutir kasar. Nah, atau granulosoil. Tanah kipe granular ini meliputi kerikil, pasir, atau lanau dengan sedikit atau tanpa kandungan lempung. Tanah kipe ini tidak memiliki nilai kohesi. Kohesi ini artinya penikat gitu ya, pelekatnya. Sehingga tanah ini tidak bisa dibentuk menggunakan tangan ketika dalam kondisi lembab dan muda diuraikan ketika dalam kondisi kerikil. Jadi, dia tidak punya ikatan. Jadi, ketika ada goyangan, atau getaran, atau pergerakan, nah, dia bergerak sesuka hatinya. Apalagi, nah, kita lihat yang kedua. Kondisi lapisan tanahnya jenuh air. Diikuti lagi dengan kondisi lapisan tanahnya jenuh air. Yang cukup dekat dengan permukaan bumi. Jadi, tempat-tempat dengan permukaan air tanah yang dangkal mempunyai kesendurungan yang tinggi untuk rentan likuifaksi. Berdasarkan sejarah, kerentanan tertinggi terjadi ketika muka air tanahnya kurang dari 3 meter. Nah, jadi dekat sekali air tanahnya dengan permukaan tanah. Hal ini biasanya terindikasi saat warga mengalih sumur. Belum sampai 3 meter, airnya sudah mengenang. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya hal itu terjadi, itu tanda-tanda bahwa daerah itu adalah likuifaksi. Kemudian, kita lihat lagi yang ketiga. Nah, jika beban sikris dengan intensitas dan durasi yang cukup besar, nah, terjadinya apa yang efeknya? Beban sikris atau beban berulang yang terus menerus dipicu oleh banyak faktor yang salah satunya adalah tempat bumi. Bagian besar kejadian likuifaksi di dunia dipicu oleh beban gempa. Oke, kalau tadi yang pertama itu adalah material dari lokasi itu sendiri, yang kedua itu adalah kondisi permukaan airnya, yang ketiga si bebannya itu sendiri, beban gempa. Getaran yang timbul itu juga menyebabkan kejadian likuifaksi, ya, memicu kejadian likuifaksi. Nah, secara umum nilai magnetut gempa yang bisa memicu fenomena likuifaksi ini adalah skala setuju atau lebih bahkan. Nah, misalnya yang terjadi pada gempa di Palu dan Nunggala pada tahun 2018, ya. Satu lagi yang memicunya adalah umur lapisan tanah yang masih muda, ya. Kalau umur lapisan tanahnya masih muda, nah, itu juga bisa memicu dikulifaksi. Oke, pada dasarnya suatu lapisan tanah merupakan campuran yang sangat kompleks dari butiran-butiran tanah dan cairan yang terbentuk secara alami. Nih, sejaman dengan waktu, lapisan tanah yang terkubur akan cenderung semakin meningkat kekuatannya akibat proses adukan antar partikel, politifikasi, dan reaksi kimia atau dia genesis. Pada proses politifikasi, akan terjadi pertindahan cairan terbentuk secara umur yang digantikan dengan partikel padat, sehingga mengemas partikel butiran menjadi lebih dekat dan padu. Proses ini memperkuat sedimen yang terkubur dengan meningkatkan kontak antar butir. Jadi, apabila hal ini tidak terjadi secara sempurna atau karena umur lapisan tanahnya masih muda, maka pemicu dikulifaksi ini akan semakin besar. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan ke materasannya, saya akan memperjelas pengertian dikulifaksi biar kita sama-sama paham. Sambil adik-adik, silakan yang mau komentar atau yang mau bertanya, saya cari dulu file-nya. Bisa lihat videonya? Bisa boh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! andangVI bergabungan dalam bahian maar instruction ke nationale. Kita baka banyak mesin tiah mới DID. beste lalu kita900 euro! sekarang saya berada hung 29 kita perlu menggunakan masu kapal saja. Terima kasih telah menonton! 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 Itu contoh-contoh elemenan struktur yang bisa rusak akibat gempa bumi. Apabila gempanya ringan, biasanya elemen-elemen ini akan rusak duluan. Kemudian kita lihat yang kedua, kerusakan struktur sebagian atau partially collapse. Kerusakan ini terjadi pada elemen struktur, misalnya apa elemen struktur? Misalnya adalah kolong, balok, pelat. Sorry, ini furniture nggak. Balok, kolong, pelat, dan pondasi juga. Termasuk struktur ya, terbawah itu. Nah, jadi sebagian rusak. Nah, sebagian ini misalnya apa, betonnya, apa namanya itu, pada bagian tertentu itu kecah, seperti itu ya, beton pada kolong kecah, misalnya. Tapi di bagian lain masih bagus. Kemudian, ding-ding-shrewwallnya di satu bagian itu rusak, tapi di bagian lain itu bagus. Atau di sisi lain, atau di posisi lain itu masih bagus, seperti itu. Nah, itu adalah kerusakan struktur, tapi hanya sebagian. Atau kita sebut sebagai partially collapse. Nah, yang ketiga kita sebut sebagai kerusakan struktur total, atau totally collapse. Nah, kerusakan ini bagaimana? Nah, jadi kerusakan ini terjadi pada elemen yang akibatkan bangunan mengalami keruntuhan total, akibat kitaran gempa. Jadi, rusak, parah, hancur, tidak bisa digunakan lagi, jadi bubur, termasuk kerusakan struktur total. Nah, kemudian, bagaimana sih bentuk kerusakan non-struktural? Nah, coba Anda patikan gambar, kalau di sini, Anda bisa lihat, ya, dindingnya itu sudah mulai retak, kemudian juga ini, apa namanya, bagian luarnya itu sudah terkelupas, atau bagian, apa namanya ini? Batu batak, kalau susah kali ngomongnya ya, batu bataknya sudah kelihatan. Nah, gitu ya, kemudian terjadi retak pada bagian dinding. Kalau kita perhatikan, bagian baloknya masih tidak apa-apa. Masih baik-baik saja, ya, berarti strukturnya aman. Yang tidak aman adalah bagian non-struktural, yaitu si dindingnya, oke ya. Bagaimana cara perbaikan dinding rusaknya seperti ini? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, dirubuhkan dindingnya sebagian. Jadi, yang merusak saja yang dirubuhkan, kemudian dibangun kembali, atau di, apa namanya itu, dirubuhkan bangunannya, kemudian dibuat lagi seperti itu, ya. Kemudian yang B, menggunakan metode injeksi. Injeksi ini adalah disuntik bagian yang rusak. Misalnya, oh, batu bataknya yang tidak terjadi patah, atau pecah, hanya bagian sambungan saja, seperti itu, nah itu bisa diinjeksi, atau disuntikkan suatu pasta yang memiliki kekuatan, atau dia memiliki kelekatan yang baik, ya. Menggunakan metode injeksi yang ditetak pada dinding yang mengalami kerusakan, dilakukan tindakan injeksi campuran pasta semen dengan expanding agent, lalu dilakukan pelapisan pada permukaan dinding dengan bahan polimer mortar, entah satu contohnya. Nah, metode injeksi ini dapat dilakukan secara manual, ataupun menggunakan mesin bertekanan. Jadi tadi itu, ya, disuntikkan tergantung pada besar dan kedalaman mereka terletakannya. Nah, ini contoh kerusakan non-struktural. Bisa, masih bisa diperbaiki, masih bisa ditinggalin, masih bisa. Asal dilakukan perbaikan yang benar. Oke, kemudian kerusakan non-struktural berikutnya, ya. Jika memang, apa namanya, itu dibutuhkan dinding yang kuat, terhadap nempa, atau memang bangunan ini berdiri di daerah yang rawan nempa, seperti itu, ya. Nah, apa yang kita lakukan, maksudnya sudah beberapa kali, selalu elemen non-strukturannya yang rusak, selalu dindingnya rusak. Nah, silahkan kita bobok plasternya ke dinding batanya tadi, kita bobok sampai kelihatan batanya, gitu ya. Kemudian kita buat pemasangan kawat anyam atau plasterannya. Jadi, Anda tahu kawat-kawat anyam itu kawat yang kurang kecil dimensinya, mungkin di bawah 6 mm, seperti itu. Jadi, kawat ya, bukan besi tulangan. Kawat, kawat anyam, kemudian dilakukan plaster. Nah, setelah dilakukan plaster, ya. Oh ya, bentuk kawat anyamnya juga dipasang secara diagonal. Diagonal ini, kenapa diagonal, Bu? Nah, diagonal ini sebenarnya juga memiliki fungsi kekuatan tersendiri. Jadi, kalau dipasang diagonal, ya, itu kekuatan terhadap lateral, terhadap beban gempa, itu akan lebih diakomodasi daripada bentuk yang horizontal ataupun bentuk yang kartikal, gitu ya. Nah, C, pemasangan kawat anyam diagonalnya. Coba Anda perhatikan, jadi kawat anyam dipasang, kemudian dilakukan plaster, seperti itu. Nah, setelah itu, kita pasang kawat pada dinding batal. Nah, jadi kawatnya kayak kawat nyamuk itu, nah, dilapisi itu lagi setelah kita plaster. Dilapisi itu dan barulah selesai, ya. Nah, oke. Menggunakan kawat anyam. Kawat anyam digunakan untuk memperbaiki dinding dengan keretakan lebih besar daripada 5 mm. Kawat anyam dipasang pada kedua sisi dinding dengan cara mengikatnya satu sama lain. Untuk dinding retak, efesionalnya daripada 5 mm, cukup dengan mengisi retak dengan air semen, kemudian dipaster kembali. Oke ya. Ini adalah nonstruktural, ya. Jadi, jangan nanti Anda salah pemenang. Ada juga dinding struktural yang disengaja dibuat untuk mengakomodasi beban gempa. Oke. Nah, itu kita sebut sebagai shiruol. Tapi ini bukan dinding shiruol, ya. Ini hanya dinding batal saja atau dinding nonstruktural. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira. Ibu bisa lanjutkan, ya. Nah, ini kita lihat lagi kerusakan struktur sebagian, ya, atau partially collapse. Nah, partially collapse ini. Anda bisa lihat, nah ini contohnya juga contoh gedung yang terjadi di palu akibat gempa, maka gedung ini mengalami hancur sebagian. Hancur sebagian. Sebagian masih bagus, ya. Balok ini masih bagus, kolom ini masih bagus, balok antai 1 juga masih bagus. Sebagian, ya, pada join ini, hubungan balok kolomnya, beam kolom joinnya, ini yang rusak kelihatan. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagian samping, balok dan kolomnya juga masih bagus, tapi apa namanya itu, terjadi kerusakan pada beberapa bagian, pada beberapa bagian. Cuma kita lihat ini bangunannya terpisah, ya, yang sebelah sini malah hancur total sama sekali. Yang bagian ini kerusakannya adalah partially collapse atau sebagian aja yang rusak. Ya, jadi rusaknya hanya sebagian, yaitu di bagian beam kolom joinnya saja. Ya, gitu ya. Kita lihat secara detail kerusakannya, ya. Gambar satu ini, Anda lihat, ini adalah detail penolongan balok kolom yang buruk. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di situ yang hancur apa? Yang dihancur adalah sebagian betonnya. Jadi betonnya itu hancur, terkelupas, seperti itu. Kemudian, kita lihat tulangan longiturnanya atau tulang utamanya masih ada. Masih ada, Cuma, tulangan gesernya tidak memadai. Tulangan gesernya itu apa? Sengkangnya. Nah, sengkangnya itu tidak memadai. Jadi, ketika ada beban horizontal, ya, beban gesernya tidak bisa diterima dengan baik oleh si kolom akibatnya si betonnya, oh, sorry, si kolomnya hancur. Nah, seperti itu. Kemudian, kita analisa lagi gambar pertama. Ya, selain dia penolongan balok kolomnya buruk, kemudian, dia juga terjadi pada BIM kolom join, ya. BIM kolom join itu adalah hubungan balok kolom. Ya, hubungan balok kolom ini, hubungan balok kolom ini, halo, bisa dengar suara saya? Karena di rumah saya hujan sekarang, jadi, apa namanya itu, hujannya deras. Saya nggak tahu apa bisa dengar suara saya. Bisa, Bu. Oke, kuliahkan, ya. Nah, jadi, tadi sampai di sini, kita analisis lagi yang kedua. Tadi, selain kolom penolongannya itu jelek, ya, penolongan gesernya jelek, nah, ternyata yang kedua, kita lihat lagi, ini terjadinya pada BIM kolom join, atau hubungan balok kolom. Nah, pada peraturan gempa itu, nah, diketahui bahwa untuk hubungan balok kolom itu harus dilakukan perancangan pengetilan yang baik, ya. Perancangan pengetilan yang baik. Jadi, pada balok kolom itu harus ada di center sendiri untuk tulangan gesernya, ya. Nah, kita lihat gambar yang kedua, detailing penolangan geser yang tidak sesuai standar, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, betonnya keluar, jadi berhamburan betonnya, seperti itu. Kemudian, kok tulangan utamanya itu jadi menggendut, menggendut artinya dia, apa namanya, itu menekuk, menekuk, karena tidak mampu dikekang oleh si tulangan geser. Coba lihat, perhatikan, tulangan utamanya gemuk sekali, gitu ya, mungkin sudah sesuai dengan desain perencana, tapi tulangan gesernya cuma dipakai kawat-kawat saja. Sementara, ya, kalau terjadi gemukah, itu yang diperhatikan adalah tulangan gesernya harus sesuai standar. Nah, jadi kerusakannya partially, artinya sebagian, pada suatu sisi di balok, pada suatu sisi di kolom, itu partially, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kerusakan sebagian atau partially klubis yang berikutnya adalah efek sub-story pada bangunan. Nah, kalau mau lihat contohnya, mungkin bisa lihat di bangunan-bangunan, di foto sih sekarang, saya nggak tahu apakah bangunan di Padang ini masih seperti ini atau mungkin rasa saya sudah diperbaiki, lah ya. Karena ini foto tahun 2009, ya. Coba lihat, perhatikan dua gambar berikut, ya. Coba lihat apa yang terjadi pada bangunan tersebut. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa yang dilihat pada gambar tersebut, kerusakannya bagaimana? Ya. Nah, jadi ini, ada yang gambar pertama itu, gimana? Yang gambar pertama itu baloknya, ya, Bu. Nah, yang gambar pertama itu yang miring apanya, tuh, yang miring? Baloknya, Bu. Balok? Baloknya, baik-baik saja. Itu yang vertikal, baloknya. Baloknya, koloknya. Ah, bedanya. Kolom. Kolom. Ya, bedanya dulu. Jadi yang vertikal. Kolomnya, takut. Kita lihat, ini. Kalau yang aneh atau yang enggak sesuai dengan standar, gitu ya, kita lihat kolomnya. Sekarang kolomnya ini kok miring, ya. Baik gambar pertama, maupun gambar kedua, gitu kan. Sedangkan bangunan di atasnya, itu baik-baik saja. jadi lantai dua, lantai tiga, itu masih baik-baik saja. Seperti itu. Kalau gambar dua, sih ya, Anda lihat itu bangunan belakangnya, itu masih baik-baik saja. Cuma bangun depannya memang udah, udah hancur gitu. Nah, coba, praktikan kalau gambar satu, bangunan lantai dua, tiga-nya baik-baik saja. Bangunan lantai satunya, yang lantai dasarnya ini, Maksud Ibu, lantai dasarnya ini, nggak, sesuai standar lagi. Itu kolomnya udah miring, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai efek soft story. Jadi, efek soft story itu, di mana, efek yang, efek soft story itu, adalah, efek di mana, lantai data, atau suatu lantai, di dasar bangunan, itu lunak. Soft itu lunak, story itu lantai. Jadi, kenapa sih dibilang lantai lunak, begitu ya. Nah, karena, pada bangunan, pada suatu bangunan, yang mengalami soft story tadi ya, bangunan tersebut, pada lantai dasarnya, tidak memiliki, ya, kekuatan, atau kekakuan yang cukup. Ya, kekuatan, atau kekakuan yang cukup, yang diakibatkan, karena, banyaknya ruang terbuka. Ya, nah, jadi, ini, disebabkan, karena apa? karena adanya bukaan, bukaan di bagian lantai dasar. Cuma pelatihkan, di lantai dasar yang gambar pertama ya, itu kan beda ya, strukturnya dengan yang lantai seterusnya di atas. Ya, kalau Anda lihat, itu lebih terbuka, betul? Nah, jadi bentangnya lebih terbuka, dia, dindingnya itu, kita lihat ya, bagian depannya itu kaca, begitu kan. kemudian, itu kita sebut terbuka. Kemudian, sampingnya mungkin dinding batar. Nah, yang bagian atasnya itu, dia lebih kaku. Cuma lihat, kalau baloknya besar, kemudian ditambah lagi dengan kolom-kolom praktis kecil, seperti itu ya. Di atasnya lebih kaku, daripada yang ada di, lantai yang ada di dasar. Cuma di kamar kedua juga begitu. Lantai yang nomor dua, atau gedung yang ini, yang lantai yang kedua ini ya, itu dia lebih kaku daripada lantai yang dasar. Nah, lantai dasarnya itu bukaannya. Jadi, ada kot di situ ya, kayak teras begitu ya, kayak teras. Nah, itu yang kita sebut sebagai lantai lunak. Jadi, banyak sekali bukaannya di bawah, sedangkan bagian atasnya itu kaku. Dindingnya ada, begitu ya, kolomnya ruangan, yang ada di dalam itu, ada ruangan-ruangan lagi, mungkin ada kolom praktisnya, dan sebagainya. Jadi, di atasnya itu lebih kaku. Nah, seperti itu. Nah, efek soft story menimbulkan tepukan yang besar, dan perubahan kekakuan yang cukup drastic. Jadi, tadi itu, di sini, di bawahnya nggak kaku, di atasnya kaku bangunannya. Di atasnya kaku, ini di belakangan, di bawahnya nggak kaku. Nah, ini akan berdampak pada mudahnya timbul efek soft story pada bangunan. Kalau terjadi gempa, yaudah ini pasti gedungnya bakalan kena. Oke? Nah, itulah mengapa tidak Ibu sarankan ketika tugas besar perancangan bangunan sipil, Anda itu mendesain ruko bangunan. Kenapa bangunan ruko, Mas Ibu? Kenapa? Karena bangunan ruko itu mempunyai bukaan-bukaan yang besar di lantai dasarnya. Betul nggak? Jadi, cuma ada kolom-kolom di bawah, semedangkan bagian atasnya itu lebih kaku. Jadi, biasanya bagian bawahnya toko, bukaannya besar-besar, apa namanya itu, ruangannya itu lebar-lebar, bukaannya besar, sedangkan di atasnya digunakan untuk tempat tinggal, yang lebih kaku tentunya, elaman-elaman strukturnya ada di atasnya. Nah, itu dia. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya struktur ruko itu adalah struktur yang kurang baik untuk kita gunakan pada bangunan pada daerah yang terindikasi atau rawan terhadap rumpa bumi. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana ini solusinya? Anda bisa menambahkan kolom, sesuai dengan ukuran yang telah didesain, sehingga bisa menambahkan kekakuan pada lantai dasar. Oke ya. Jadi, ini kalau kena guncangan gempa, bolak-balik ya, gempa, bolak-balik ini tidak akan memiliki kekakuan atau kekuatan yang cukup. Jadi, sarannya adalah buat kekakuan atau kekuatan yang cukup juga pada lantai dasar ini. Makanya, misalnya, kalau kita punya bukaan yang besar di bawah, tentunya ukuran kolomnya juga akan kita, lebih maktimalkan, misalnya kita lebih besarkan atau apa namanya itu, sehingga kita mempunyai kekakuan yang memadai. Oke ya, kita lanjutkan. Contoh kerusakan struktur bangunan sebagian, nah ini juga contohnya ya, sebagiannya. Kerusakan struktur bangunan sebagiannya. Ini dia. Jalannya terbelah dua, yang ini strukturnya bagus, yang ini strukturnya rusak. Kemudian yang ini lagi lihat, kegagalan fondasi akibat efek likuifaksi ya. Jadi, likuifaksi tadi itu, termasuk golongan, kerusakan struktur sebagian. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi kerusakan strukturnya seluruh, bisa juga sebagian. ini contoh yang sebagian ya. Ada likuifaksi, sorry, ini tanahnya ada likuifaksi, coba lihat gambarnya sebelah kanan ini, gedung rame-rame ini. Nah, ini, tanahnya likuifaksi nih, kemudian terjadi gempa bumi, akibatnya apa? akibatnya bangunannya, fondasinya tidak mampu lagi memikul, bangunan di atasnya, sehingga, sebenarnya bangunan di atas, struktur atasnya ini kokoh ya, tapi karena tadi bangunan, sorry, bangunan struktur bawahnya tidak kokoh, akibat tanahnya likuifaksi, maka dia hancurnya kayak gini nih. Nah, kayak apa ya, patah, patahnya keseluruhan sih, patahnya di bagian fondasi, ini juga, patahnya di bagian fondasi, ini akibat dari efek likuifaksi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, diselaskan saja Ibu, Ibu lanjut terus, jadi keretanya nggak berhenti, ya, kesempatan kereta masih 80 km per jam, oke? Nah, adik ini masih bisa dengar suara saya? Masih Ibu. Masih Ibu. Bisa di jelaskan. Masih Ibu. Masih Ibu. Masih semangat atau sudah bosan? Masih semangat kali Ibu. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kalau masih semangat, selanjutkan satu jam ke depan. Semangat kali Ibu. Mantap, mantap, mantap. Kita sampai selesai lah ya, mudah-mudahan ini cepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih bahas kerusakan struktur sebagian apa, porsi lekos. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Masih ada beberapa cara. Yang pertama, itu jaketing pada kolom. Jaketing itu dikasih jaket kolomnya. Jaketnya maksudnya gimana, Ibu? Nah, jaketnya itu adalah, maksudnya, kita menambahkan material beton, kemudian tulangan, pada kolom existing ya. Ada kolom existing. Misalnya ini, gambarnya ada dua contohnya ya. Jadi kolomnya pecah, kolomnya pecah begini, karena terjadi gempa, kita lihat tulangannya. Oh, tulangannya tidak memadai, jaraknya jarang sekali. Bisa sampai 250 mili. Eh, 250 mili, berarti itu berapa? 25 cm ya. Bisa jadi ini, jaraknya adalah sekitar 25 cm. 25 cm jarak sengkangnya, jauh banget. Terus, tulang utamanya juga tidak memadai, kecil sekali gitu kan. Ini gambar pertama. Gambar kedua, wah, pada kolom, beam, kolom joinnya ini, balonnya terkelupas habis gitu kan. Nggak ada pengikatan sama sekali. Nah, ini juga, kita akan lihat bagaimana caranya, yaitu kita buat jaketing. Anda lihat kamar atas sebelah kiri, itu jaketing ya. Jadi ada kolom yang existing, itu kolom yang existing yang bagian dalam, yang tulangannya warna kuning gitu ya, kuning dan biru gitu. Dan itu sudah mengelupas. Lalu kita perbaiki, kita kelupas semuanya, kolomnya kita kelupas. Kemudian, kita buat tulangan baru di luarnya, yang warna hijau sama warna merah ini, di tulangan utama warna merah ya. Yang hijau ini adalah tulangan stiruxnya, atau tulangan sengkangnya, bagi sengkangnya seperti itu ya. Nah, ini kita buat tambahan seperti ini, atau additional reinforcing-nya. Kemudian kita tutup lagi. Jadi kita buat lagi, apa namanya, perancang, kita masukkan lagi beton ke situ. Itu untuk memperbaiki, kerusakan sebagai, atau partially collect pada kolom. Nah, ini longitudinal section-nya. Jadi di bawah tadi ada tulangan yang existing, atau yang lama, yang di luarnya ada tulangan yang baru. Ini pada balok ya, juga sama pada balok seperti itu. Jadi dikelupas dulu yang rusak, tulangannya lama dibiarin aja, ditambahin sama tulangan yang baru, kemudian ditutup lagi betonnya. Oke ya. Increasing the beam flexural, and shear strength by adding the reinforcing bars and fields. Jadi ditambahin tulangan utamanya, dan tulangan detailnya. Ini existing reinforcement concrete-nya, yang bagian dalam. Ini dia. Kemudian ini additional stirux-nya, yang warna hijau ini ya, untuk balok. Hijau ini, yang disini gambarnya warna merah. Nah, ini yang ditambahin tulangannya. Ya, kemudian ini juga yang ditambahin tulangannya. Yang ini adalah penambahan sengkang. Kemudian ditambahin dengan concrete, atau beton yang baru. Gitu ya. Ini cara penambulangan, apa namanya itu, kerusakan partial eclipse pada kolom. Ya, tentu saja kekuatan betonnya sudah dihitung ini, berapa tekannya, berapa MPa, berapa tulangan yang akan ditambahkan. Itu harus dimodelkan juga di dalam pemodelan kita, atau dalam desain kita. Nah, oke. Jacketing pada kolom, jadi dia menyelubungi kolom beton dengan profil baja persegi, dan kemudian groting celah-celah antara beton dan baja. Metode ini membutuhkan waktu dan pekerja yang intensif, selain itu akan menimbulkan kebermasi tambahan pada struktur, dan juga berperlekatan, atau bonding, antara beton baru dengan beton lama, bisa saja kurang sempurna, karena kesalahan pada saat pemapangan. Jadi, tadi kita bisa melakukan jacketing dengan memperhatikan hal-hal yang disampaikan, bahwa hati-hati, ini akan menambah beban. Terutama kalau kita perbaikinya di lantai atas, tentu yang di bawah akan menjadi bertambah bebannya. Kolom yang bawah akan bertambah beban itu, harus kita perhitungkan apakah kita harus menambah kolom yang di bawah juga, menambah dimensi kolom yang di bawah juga, atau tidak, karena sekali itu harus bisa dengan baik. Kemudian yang kedua, karena dia ini beton yang lama ini sudah mempunyai kekuatan apa namanya, servisibility, jadi kekuatannya sudah pada masa lain, sedangkan beton yang baru kita ini adalah kekuatannya baru ya. Nah, tentu saja ini bisa jadi tidak homogen antara kekuatan lama dengan kekuatan yang beton yang baru. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ini juga masih jiketing tadi ya, caranya, jadi pasang perancang biar enggak untung, kemudian diperbaiki mana yang rusak, dihancurkan tulangannya, kemudian dikasih perancang lagi, gitu ya. Ini dari atas, lo lihatnya nih, dari atas dicor betonnya, ya, kemudian setelah dicor, di, 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 apa namanya, itu ditunggu beberapa saat, sampai standarnya beton tersebut sudah bisa dibuka, maka, apa namanya, itu selesailah pekerjaan, retrofit kolom, atau tadi kita buat bilang, jiketing kolom, ya. Nah, kemudian kita perhatikan, kerusakan sutur bangun akibat gempa, yang berikutnya adalah, kerusakan sutur secara keseluruhan, ya. Bagaimana sih, ke, kerusakan sutur secara keseluruhan ini, nah, ini udah pada banyak yang hilang nih, kayaknya nih, si Lola, udah gak ada lagi, Bayu, Pajar, Mohd Yastir, Boyka, Setio, udah gak ada lagi, ya. Tinggal kita parah nih. Oke, berlanjurkan ya, kerusakan sutur keseluruhan, jadi, gonsangan gempa yang tinggi, ditambah dengan kualitas material yang rendah, tidak memenuhi persyaratan, baik kekuatan maupun kualitas materialnya, bisa menimbulkan, kerusakan sutur secara keseluruhan. Coba lihat, ini adalah gambar hotel, Gambar hotel ini, wah, megah sekali lah, ya. Ini di Palu juga, gak salah ibu, dua mil gambarnya nih. Nah, kemudian, ya, terjadi gempa, maksudnya, sebabnya, hancur total bangunannya, jadi, gak kelihatan lagi itu apa, kolomnya mana, baloknya mana, bangunan isinya apa, gak tahu lagi semuanya, sudah hancur, jadi bubur. Nah, ini dia disebut dengan kerusakan sutur keseluruhan ini, sebenarnya, adalah efek yang paling harus dihindari, pada struktur bangunan tahan gempa. Jadi, kita mengharapkan bahwa bangunan tahan gempa ini, jadi, jangan sampai terjadi kerusakan sutur secara keseluruhan, tanpa manusia di dalamnya bisa punya waktu untuk menyelamatkan diri. Nah, itu. Jadi, banyak korban jiwa, akibatnya, gitu ya. Nah, retrofitting kerusakan bangunan, strategi retrofitting, retrofitting ini adalah, apa namanya itu, memperkuat, gitu ya, memperkuat suatu sutur bangunan, yang sebelumnya itu, sudah rusak, akibat gempa. strategi retrofitting ini terdiri atas peningkatan kekakuan, atau kekuatan. Peningkatan daktilitas, ya, daktilitas itu apa, kemampuan itu si struktur untuk mampu bergoyang kiri-kanan, tanpa dia hancur secara getah, gitu. Jadi, dia tiba-tiba hancur, bahwa enggak, dia harus bisa dulu mempunyai daktilitas, goyang-goyang dulu, dia baru runtuh. Nah, itulah secara umumnya, biar gampang ingatnya daktilitas selapa. Kemudian, peningkatan energi disipasi, disipasinya, merubah karakter gerakan tanah dengan menggunakan base isolation. Nah, base isolation ini, paling banyak digunakan pada jembatan. Nah, jembatan dia pakai base isolation untuk apa, supaya ketika gempa itu ya, bangunannya tidak takut, tapi masih bisa goyang-goyang. Jadi, masih bisa struktur itu digunakan ketika gempa terjadi. Dan merubah bentuk-bentukan bangunan. Oke, peningkatan kekuatan bisa dilakukan terakhir dengan jalan menambah dinding baru, membuat dinding geser, mempertebal dinding geser pemasangan banish atau kalor ayam, ya, lalu sistem jacketing dengan menambah tulangan besi tambahan, serta memperkuat bagian BIM kolom join. Ini contoh-contoh retrofitik kerusakan bangunan, disimpulkan dari apa yang Ibu bahasa sebelumnya. Oke ya. Nah, siapa lagi ini ya? Sudah, sudah hilang. Sudah, sudah hilang. Nah, oke. Ibu lanjut lagi. Retrofitik kerusakan bangunan, kalau untuk perbaikan struktur, kita bisa meningkatkan energi disipasi, artinya apa? Gempa itu kita redam di suatu elemen tadi. Jadi, kalau sudah ada gempa, ada suatu elemen pada bangunan itu yang bisa meredam, ya, atau dia yang akan mengumpulkan di situ aja gempanya. Jadi, nggak kemana-mana, nggak ke balok, nggak ke bagian yang lain. Jadi, dia yang mengumpulkan. Sehingga kalau rusak pun, dia yang rusak. Nah, kalau dia rusak, dia bisa diangkat, diganti dengan yang baru. Nah, itu dia. Apa namanya? Namanya adalah Buckling Restraint Breast Frame. Ini adalah tesi Sibu atau S2. Jadi, bagian elemen ini adalah suatu elemen dari struktur baja, ya, dia terbual dari baja, yang ditambahkan pada elemen struktur bangunan existing. Jadi, bangunan itu sudah ada. Misalnya, bangunan itu sudah ada, kemudian dia setelah dicek lagi berdasarkan perencanaan gempa yang baru, kemudian kita lihat lagi zonasi gempa yang baru sudah berubah, terkaitan bangunan ini berada pada zonasi dengan ntar gempa yang tinggi, maka harus perlu perkuatan di situ, gitu kan. Nah, maka dilakukanlah penambahan suatu elemen yang disebut dengan BRB F ini, atau Buckling Restraint Breast Frame ini. Coba dari baja. Apa yang dilakukan? Dindingnya tadi, yang awalnya tadi tidak sebagai dinding struktural, ya, atau cuma dinding yang struktural saja, cuma bata, bata kok, kayak gitu ya, atau bahkan tidak ada dinding sama sekali, ya, dengan bentangan yang besar, begitu. Itu kita tambahkan elemen ini. Jadi, elemen diagonal ini kita tambahkan, eh, ya, elemen diagonal kita tambahkan, ya, kita pasang antara join kolom balok, antara join, kolom dan balok. Oke, jadi ketika terjadi gempa, ada yang namanya viscose split dumpers, ya, ini dia gempernya. Nah, nanti si, si viscose split dumpers inilah yang akan mendisipasi energi gempa. Dia yang akan menerima energi gempa tersebut, jadi sifatnya dia kayak PEM, jadi dia goyang-goyang gitu ya, dia akan menerima energi gempa tersebut, sampai gempa itu selesai. Dan, efeknya apa? Efeknya adalah, bangun, apa namanya itu, kekakuan kita cukup, aktifitasnya adalah meningkat, jadi aktifitas bangunan kita bisa meningkat dengan adanya tambahan, klinisian, berit, lain-lain, tapi di Indonesia ini belum diaplikasikan, karena, apanya, adalah, makhluk pemberikan, ya. Nah, kemudian kerusakan akibat longsoran lain sana, ya, kalau bisa baca sendiri ini, jadi lihat aja gambarnya udah ngerti lah ya, kerusaknya gempa, kemudian terjadinya pada daerah yang longsor. Nah, yaudah, akhirnya longsor semuanya, nah kayak gini nih, hancur semua bangunannya, gitu ya. Nah, ini tsunami, nah, ini mereka sendiri, ya, pengetahuan tentang tsunami itu sangat banyak sekalinya, jadi, biasanya kita sangat tertarik tuh, membaca tentang tsunami, jadi, ini silahkan nanti, tambah pengetahuan tentang tsunami ya. kemudian memasuk ke perencanaan ketahanan suktur, eh, tujuannya apa? Tujuan perencanaan ketahanan suktur. Yang pertama itu adalah untuk menghindari terjadinya korban jiwa manusia, ya, oleh runtuhnya gedung akibat gempa yang kuat, ya. Nah, jadi yang pertama itu ya, kenapa kita mendesain bangunan itu tahan gempa, itu bukan supaya bangunannya itu kalau ada gempa nggak akan roboh, bukan. Tapi kita menghindari terjadinya korban jiwa manusia, kalau nanti bangunan kita runtuh akibat gempa, ya. Kemudian, yang kedua, kita membatasi kerusakan gedung akibat gempa ringan sampai gempa sedang, sehingga masih bisa dapat diperbaiki. Yang ketiga, membatasi ketidaknyamanan penghunian bagi penghuni gedung ketika terjadi gempa ringan sampai sedang. Jadi, biasanya kalau kita tinggal di suatu bangunan yang tinggi, misalnya apartemen, ketika gempa itu pasti nggak nyaman, gitu ya, karena akan terjadi goyangan pada ruangan kita, gitu. Tapi kita akan takut, apalagi kita berada di ketinggian yang cukup tinggi. Nah, seperti itu. Yang keempat, itu kita memperhatikan setiap layanan vital dari fungsi gedung, ya. Misalnya fungsi layanan vital apa? Fungsinya sebagai rumah sakit, fungsinya sebagai sekolah, kampus, ya, kemudian, tempat-tempat umum lainnya. Itu tujuan perencanaan ketahanan struktur. Nah, nah, bukan berarti bahwa bangunan-bangunan yang lainnya, selain bangunan vital tadi, itu tidak di rencarakan ketahanan gempa, ya, dengan cara seperti bangunan sederhana, bangunan rumah, itu juga ada syaratnya untuk perencanaan ketahanan gempa. Misalnya, ya, untuk bangunan rumah, gunakan material yang ringan, seperti itu. Jadi, kalau ada gempa nanti, dia rusak, nah, efeknya itu tidak akan menjadi efek domino. Jadi, apa namanya itu, dengan adanya berat masa yang tinggi, maka kerusakan juga akan semakin besar, ya. Misalnya, kita pakai material beton, dibandingkan dengan kita pakai beton biasa, atau beton konfesional, kita pakai beton ringan, tentu saja efeknya itu akan berbeda, gitu kan. Kemudian, kita misalnya pakai bambu, ya, dibandingkan dengan kita pakai beton tadi, tentu si bambu akan lebih baik untuk atap dan sebagainya, ya. Bu, kalau zaman dulu berarti ya, Bu, pakai bambu dan sebagainya, pakai kayu dan sebagainya, ya. Ternyata memang material-material lokal kita tadi, memang itu di, apa namanya itu, di, disarankan seperti itu, disarankan untuk digunakan pada bangunan rumah, ya, atau bangunan sederhana pada daerah tahan gempa. Oke, ya. Nah, ini yang penting lagi, pada setiap penelitian tentang gempa, itu pasti ada ini, gitu ya. Jadi, ini kriteria struktur tahan gempa. Oke, cuman lihat di sini, ada kriteria struktur tahan gempa, ada grafiknya. Jadi, ini adalah grafik antara beser, atau gege serdasar, dibandingkan dengan road displacement, atau displacement pada atap, gitu ya. Yang pertama, itu ada namanya immediate occupancy, atau EU. Occupancy yang C, nggak ada. Bila gempa terjadi, struktur mampu menahan gempa tersebut. Bila struktur tidak mengalami kerusakan struktural, dan tidak mengalami kerusakan struktural, sehingga dapat langsung dipakai. Jadi, ini adalah, EU ini adalah kerusakannya kecil, ya. Kemudian, light safety, di mana struktur gedung harus mampu menahan gempa, sedang, tanpa kerusakan struktur. Ini merupakan hari, reka-reka itu rusak, jadi setiap ada hal, nggak muncul. Nah ya, walaupun ada kerusakan pada elemen non-strukturnya, nah ini adalah kondisi desain life safety. Kemudian yang ketiga, nah ini satu, dua, tiga, collapse prevention. Struktur harus mampu menahan gempa besar, tanpa terjadi kerusakan struktural, walaupun struktur telah mengalami rusak berat, artinya kerusakan struktur boleh terjadi, tetapi harus dihindari adanya korban jiwa manusia. Jadi kalau ini sudah strukturnya yang rusak, gitu ya. Kalau ini strukturnya belum rusak, tapi ada elemen non-strukturnya yang rusak, kemudian kalau ini tidak ada elemen non-struktural yang rusak. Elemen struktural dan elemen non-strukturalnya tidak ada yang rusak. Nah, seperti itu. Oke, kriteria desain menggunakan tahan gempa, nah ini yang Anda baca aja nanti, prinsip dasar perencanaan dan perlaksanaan. Jadi, yang pertama, sistem struktur digunakan haruslah sesuai dengan tingkat kerawanan daerah di mana struktur bangunan berada. Makanya kita harus mengacu ke peta zonasi gempa saat merancang. Jadi ada zona yang rawan gempa, ada zona yang tingkat kerawanan gempanya lebih rendah. Yang nomor dua, aspek kontinitas dan integrasi struktur bangunan perlu diperhatikan. penditilan tulangan, sambungan, itu perlu kita lakukan dengan gai pendisianannya. Kemudian material besar yang digunakan haruslah memiliki daya tahan yang tinggi. Lalu yang keempat, unsur-unsur aksitektural yang memiliki masa besar atau dia berat, harus terikat dengan kuat pada sistem portal utama. Portal utamanya apa? Baru info.